Itu namanya Anda push your luck. Itu Anda tidak mengharapkan keberuntungan Anda berlanjut. Keperuntungan yang bagus itu adalah kalau Anda sudah siap semuanya, dan kemudian Anda sudah tahu ciri-cirinya, Anda akan mengatakan lagi nanti. Pasti akan mengatakan lagi. Kalau nanti terjadi lagi sinyal beli lagi di INKP lagi, maka apa yang saya lakukan? Saya paling tidak akan memutuskan untuk, yang sementara dulu, paling tidak saya ambil dulu setengahnya dulu. Yang ketiga, expect good fortune. Kamsudnya apa ini? Maksudnya apa? Maksudnya ini. Expect good fortune ini. ya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, expect good fortune to continue in the future. Jadi, rasa yang misalnya kurang lebih seperti ini. Mengharapkan bahwa keberuntungan mereka sekarang ini berlanjut di masa depan. Tapi keberuntungan seperti apa? Keberuntungan yang sudah dipersiapkan, contoh misalnya. Kayak tadi ya, misalnya saya kasih contoh yang saya tadi di sini. Nah, ini ada beberapa teman. Kemarin, itu ada beberapa teman yang beli INKP. yang kemarin itu sudah bagus banget itu. Tuh. Ya. Kemarin INKP itu sudah bagus banget. Ya. Dan lucunya, ya, beberapa orang hari itu juga. Ya, termasuk salah satunya adalah istrinya Pak Gunawan, Bu Feni. Itu out. Kemarin dia sudah out. Kemarin tertingginya itu adalah di 8.775. Bu Feni, itu saatnya yang paling terendah 8.600. Out tertingginya adalah di 8.750. Kemudian orang-orang akan tanya, loh, kenapa kok nggak ditahan? Saya juga tahan ini. Salah satunya saya tahan. Kemudian saya tanya sama beberapa teman, kok Anda, kenapa kok kemarin Anda out? Yang ngomong gini, ya, saya ini sudah pengalaman, Suheng, di saham yang INKP ini. Lihat, Suheng perhatikan nih. Tuh. Suheng perhatikan. Ternyata, kebanyakan setiap kali dia 2 pissel hijau, apa yang terjadi? Ternyata malah nggak kuat tuh. Lihat ya. Jadi sebentar, saya lihat nih ya, saya 2 pissel hijau, ini kemarin. Di sini 2 pissel hijau, gagal. Ini malah 3 pissel hijau, ya, gagal. Ya. Kemudian ada lagi 2 pissel hijau, juga gagal. 2 pissel hijau lagi, gagal. 2 pissel hijau lagi, gagal. Seperti ini. Nah, apa maksudnya ini? Ya, artinya, dengan kondisi seperti ini, maka, orang-orang teman-teman tersebut mengatakan, saya mendingan, kalau untuk INKP, kalau dia lagi jalan, saya beli bagi, sore-nya saya jual. nggak peduli, saya untungnya berapa. Ya. Nggak peduli, saya untungnya berapa. Nah, itu kemarin ada yang ambil, untung 3 persen, ada yang 4 persen. Ya. Mereka langsung out dulu. Nah, ini, yang disebut, adalah, Anda harus, harus anisir mengatakan, bahwa, hmm, fortune Anda, keberuntungan Anda, itu akan berlanjut. Tapi, bukan berarti, maksudnya seperti ini. Kadang-kadang ada beberapa orang, yang terus-menerus, itu, memaksakan keberuntungannya. Misalnya, mereka ketika, harganya turun, beli lagi. Turun, beli lagi. Dan akhirnya, naik. Oh, seneng mereka. Tuh kan, bisa kan, bener kan. Ini ya. Dicoba lagi. Turun lagi, beli lagi. Turun, di-evation lagi. Ya, turun, di-evation lagi. Dan apa yang itu jadi? 12 kali, berturut-turut, kena auto reject. Selesai. Selesai. Dan total habis dananya dia. Ya, itu namanya, Anda push your luck. Itu Anda tidak mengharapkan keberuntungan Anda berlanjut. Keberuntungan yang bagus itu adalah, kalau Anda sudah siap semuanya, dan kemudian Anda sudah tahu ciri-cirinya, ya, Anda akan mengatakan lagi. Nanti, pasti akan mengatakan lagi. Kalau nanti terjadi lagi sinyal, beli lagi, di-evation lagi, maka apa yang saya lakukan? Saya paling tidak akan memutuskan untuk, ya, sementara dulu, paling tidak saya ambil dulu setengahnya dulu. Gitu. Yang kedua, ya, yang B. Ya, 3B. Ya, itu berusaha mencapai attempt to achieve their goal, walaupun, ya, secara hitungan, kurang besar. Ini, khususnya, ya, mereka carinya gimana? Salah satu caranya, kalau di trading, ya, mereka ketika untuk mencapai, mereka mendapatkan, sudah mendapatkan dalam tanda putih, itu mendapatkan tuisi, saham ini jalan. Tapi, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka tidak taruh semuanya. Dan untuk di trading di sini, untuk mencapai tujuan mereka, bisa mendapatkan 100%, 200% kadang-kadang, bisa mendapatkan 300, 400%, 500%, itu adalah semacam kebanggaan tersendiri. Ya, tapi, biasanya, yang bisa mendapatkan keuntungan sampai ribuan persen, dan sebagainya, itu biasanya, jarang sekuat bisa gede. Ya, itu jarang sekali. Biasanya, kalau uangnya gede, itu ya paling-paling, ya sekitar 10%, 20%. Tapi, kalau uangnya, misalnya, dana tersebut itu adalah, dananya mereka masih belum terlalu besar, atau mereka, misalnya pakai uang untung saja, itu bisa loh, sampai, untungnya bisa sampai ratusan, ribuan persen. Oke, yang kemudian, yang ketiga, yang dikasih, adalah, mereka mengharapkan, expect their interaction with others to be lucky and successful. Pernah nggak Anda, ya, ketemu dengan beberapa orang, tapi Anda sudah merasakan, ya, aduh, kok ini auranya jelek banget ya, rasanya kok, seakan-akan terancang gitu. Ya, itu biasanya terjadi seperti ini, biasanya, kalau Alphamil, ya, ketemu sama Alphamil, itu biasanya, sudah terjadi gesekan tuh. Ya, jadi contohnya, misalnya, Alphamil itu kan berarti yang jadi pemimpinnya, dan satunya lagi itu bersifat pemimpinnya. Nah, beberapa teman saya mempunyai, teknik yang bagus nih. Jadi, karena dia adalah seorang sales, maka dia tahu, dia sebenarnya juga adalah seorang Alphamil. Nah, begitu dia melihat, misalnya, atau dia ada, merasa ada seorang Alphamil yang lainnya, apa yang dilakukan? Maka dia mengatakan, pada dirinya sendiri, ya, saya mau ngalah dulu. Ya, saya mau ngalah dulu. Oke, caranya gimana? Dia pasang ketika, orang tersebut itu, misalnya Alphamil, yang lain tersebut itu masuk di dalam kelompoknya, kelompoknya mereka itu. Maka, apa yang dilakukan? Dia selalu memberikan, berusaha memberikan, kesempatan kepada Alphamil yang, yang barusan datang tersebut. Kesempatan untuk, memperlihatkan, kesenerannya, ya, itu yang dilakukan. Jadi, disini, jadi, expect their interaction with others, to be lucky and successful, itu bukan cuma, bukan cuma, natural, tapi, juga bisa, dibuat. Ada yang mengatakan, wah, pura-pura itu pasti kelihatan, ya, pura-pura itu pasti kelihatan. Belum tentu. Seorang aktor pun, gak nanti kardial, kan aktor kan juga acting juga. Akhirnya, kadang-kadang beberapa aktor, yang juga akhirnya benar-benar, bisa menjadi, menjiwai banget, kan. Nah, akhirnya itu sama juga. Jadi, ketika Anda ada interaksi, ya, Anda harus tahu dulu kekuatan Anda, Anda harus tahu kelemahan Anda dulu, ya, itu ketika Anda, ketika bergabung sama orang lain, berinteraksi dengan orang lain, Anda, yang Anda salah satu, Anda, kemukakan dalam memikiran Anda. Anda fokuskan dengan Anda, bahwa Anda itu bisa, menjadi lebih lucky, menjadi lebih beruntung, dan menjadi lebih sukses, ketika Anda berinteraksi, dengan orang lain. Jadi, jangan kasih dulu, langsung hambatan yang terlalu ketat dulu. Ya, itu. Oke. Oke.